Hidayah taufik itu seperti tubuh ini Jasad teh hidayah, ruh teh taufik Gula teh hidayah, manis teh taufik Bisakah tubuh tanpa ruh? Kalau tubuh tanpa ruh, mayit ibadah teh jasad, ikhlas teh ruh Kalau ibadah tanpa ikhlas, nothing ibadahnya Supaya ibadah jadi everything, tanamkan ikhlas di hati Dan ikhlas itu wilayah taufik Sok atu, ubah lelah ibadahmu Ubah lelah rumah tanggamu Ubah lelah bisnismu Jadi lelah teh jasad, lelah teh hati Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda, ayah anda, adinda kami, para jemaah Masjid Jami'al Hakim Menteng Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa selaturahim Melalui kajian pada maghrib Dengan membawa tema Allah first, tawhid merawat nikmat hidayah dan nikmat taufik Sebelum memulai, mohon keridoannya membacakan surat il-fatihah Salah satu pengurus Masjid Talim kita di Masjid Al-Hakim ini Mbak Helva sedang mendapatkan ujian dari Allah berupa sakit Semoga sakit beliau bisa membersihkan segala kotoran lahir dan batinnya Sehingga mengantarkan beliau menjadi mustajab doanya Allah dihinia juga putra dari Mbak Helik Masjid ini Mas Adil Hakim juga dalam keadaan sakit Sakit adalah episode Sehat adalah episode Tinggal bagaimana menyikapi setiap episode Kita ingin menjadi tokoh utama di setiap episode Ketika episode sakit harus jadi tokoh utama Ketika episode sehat juga harus jadi tokoh utama Ketika sehat syukur Ketika sakit sabar Di dua sisi itu jadi ibadah Doakan saudara kita beliau memiliki sifat sabar dalam menanggung ini Juga kita yang hati disini Keliatannya sih sehat badannya Tapi juga mudah-mudahan sehat batinnya Sehat lahir dan afiat batinnya Allah dihinia wa'ala kuliniatin sholiha Wa'ala hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW Wa'ala hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW Wa'ala hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW Wa'ala hadratin Nabi Muhammad SAW Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahim Assalamuala hadratin Nabi Muhammad SAW Sudah siap ya Bunda ya anda sehat ini Alhamdulillah ya Bisa salaturahim lagi Ijin ini tema Hanya sebagai guide lain saja Tema ini Supaya terarah saja Kita kasih tema Sebetulnya kajianlah kajian Tauhid Cuman dikasih tema-tema Supaya mudah dicernak Tapi Hidayah dan Taufik Yang menjadi melatar belakangi Tema ini Tema ini muncul Karena Kita melihat sebuah fenomena Di lapangan bahwa Ternyata Tauhid itu Sangat menentukan setiap keputusan Kalau dakwah Tidak kuat Tauhidnya Maka dakwahnya hanya semangat saja Tapi tak menentu Kalau bahasa orang Kulonma Dakwahnya sporadis Semangat dakwahnya Tapi Tauhidnya minim Sehingga dakwahnya terpeleset Mencaci orang Dakwahnya terpeleset Menghina orang Dakwahnya terpeleset Mengkotak-kotakan orang Dakwahnya semangat Ada selentingan Hijrah tapi ujub Jadi punten sekali Mudah-mudahan Tema ini Bisa mengobati itu Jadi dakwah itu Tidak cukup pakai Fikih Dia harus pakai Tauhid Maka muncul tema ini Yuk kita rawat Semangat kembali Semangat Dan bibit yang telah Allah tanamkan di hati kita Yaitu bibit Hidayah Dan bibit Taufik Secara singkat Kang Rasid Naun atu ari Hidayah Dan Taufik Hidayah Taufik itu Seperti tubuh ini Jasad Jasad Teh Hidayah Ruh Teh Taufik Gula Teh Hidayah Manis Teh Taufik Garam Teh Hidayah Asin Teh Taufik Bisakah Tubuh tanpa Ruh Kalau tubuh Tanpa Ruh Mayit Cenajah Ibadah Teh Jasad Ikhlas Teh Ruh Kalau ibadah Tanpa ikhlas Nothing Ibadahnya Kumaat Tukang Rasid Supaya Ibadah Jadi Everything Tanamkan Ikhlas Di hati Dan Ikhlas itu Wilayah Taufik Sedangkan Fikih Wilayah Lahir Bagaimana Sujud Bagaimana Ruku Bagaimana Toab Bagaimana Sa'i Itu Wilayah Lahir Sedangkan Tauhid Wilayah Batin Maka Ibadah Terbagi Dua Ada Ibadah Jasadiyah Ada Ibadah Kolbiyah Apakah Rasid Contoh Ibadah Jasadiyah Solat Jasad Umroh Haji Jasad Ngelontar Jasad Puasa Jasad Ketika Bunda Ruku Pakai Jasad Atau Pakai Hati Jasad Yang Ruku Namun Kalau Hanya Ibadah Jasad Saja Capek Maka Muncul Ibadah Rutinitas Tidak Berefek Hanya Dapat Capek Saja Sok Atu Ubah Lelah Ibadah Mu Ubah Lelah Rumah Tanggamu Ubah Lelah Bisnismu Jadi Lelah Lelah Tejasad Lelah Teh Hati Ibadah Ibadah Yang Kedua Adalah Ibadah Kolbiah Ibadah Hati Apa saja Kang Rasid Contohnya Syukur Ibadah Hati Apalagi Kang Rasid Sabar Ibadah Hati Apalagi Kang Rasid Taubat Ibadah Hati Apalagi Kang Rasid Ikhlas Ibadah Hati Sabarma Bukan Akal Yang Melakukannya Sabarma Hati Ikhlas Siapa Pelakunya Bukan Akal Hati Sampai Imam Ibnu Attawillah Asakan Dari Berkomentar Termasuk Juga Waliyullah Imam Muhammad Madi Abu Azaim Dalam Kitabnya Jami'ul Kalim Dia Mengatakan Lah Datu Ibadatil Kulub Khairun Min Ibadatil Jawari Ad Dahrikul Laha Sejenak Saja Hatimu Sabar Sejenak Saja Hatimu Zikir Itu Lebih Baik Dibanding Ibadah Jasad Sepanjang Masa Lagi Calik Lagi Duduk Begini Ada Breaking News Telah Menebar Virus Corona Dari Wuhan Hingga Ke Malaysia Dan Singapura Bergumam Inna Lillahi Wa Inna Ilahi Roji Berita Yang Dilihat Di Senayan City Yang Dilihat Di Menteng Yang Dilihat Di Rumah Sama Berita Itu Yang Membedakan Si Pengomentar Berita Tergantung Tingkat Ketauhidan Yang Melihatnya Karena Beliau Adalah Jamaah Al-Hakim Ketika Lihat Inna Lillahi Unjul Dia Dengar Virus Corona Tapi Konek Ke Atas Inna Lillahi Ingatnya Ke Allah Itu Sejenak Hati Berjikir Sejenak Begitu Itu Hati Ingat Ke Allah Kan Sebenarnya Tidak Ingat Ke Allah Pas Lihat Corona Kok Jadi Ingat Ke Allah Nah Sejenak Engkau Ingat Kepada Allah Itu Lebih Baik Ibadah Sepanjang Masa Badan Kenapa Gitu Kang Rasid Maka Rawat Sebab Di Dalam Tubuh Kita Ini Bunda Ada Tiga Unsur Penting Dalam Tubuh Kita Yang Harus Kita Rawat Itu Bagian Merawat Nikmat Pertama Di Dalam Tubuh Kita Ada Tiga Unsur Penting Pertama Unsur Hati Yang Kedua Unsur Lisan Yang Ketiga Unsur Badan Hati Itu Presiden Dia Punya Kekuatan Dia Punya Keputusan Dia Punya Decision Dia Punya Kekuasaan Presiden Dan Kalau Diketok Palu Keputusan Tidak Bisa Diubah Hati Adalah Laksana Presiden Dia Yang Punya Keputusan Lantas Kang Rasid Kalau Lidah Lidah Itu Jubir Jurubicara Lidah Ini Menteri Penerangan Apa Yang Diputuskan Oleh Hati Apa Yang Diputuskan Oleh Presiden Apa Yang Diiyakan Oleh Hati Akan Diberitakan Oleh Lidah Mah Malam Ini Papa Mau Ngaji Ke Masjid Al-Hakim Lidah Bicara Jubir Padahal Keputusan Banyak Hati Maka Ini Lidah Berbicara Ke Kaki Berbicara Ke Tangan Sok Atuh Itu Mobil Siapkan Siapkan Mobilnya Siapkan Pakaiannya Badan Adalah Pelaksana Tentara Bunda Ayhanda Punten Kaki Ini Melangkah Tidak Ujug Kaki Melangkah Sendirian Kita Tidak Itu di Komando Gara-gara Keseinggung Mabuk Di pinggir Jalan Di kawasan Malambong Garut Ya Diludah Diludahin Angkot Kesel Oke Diambil Golok Digorok Leher Supir Angkot Pertanyaannya Itu Tangan Salah Tangan Salah Golok Tidak Ini yang Ngomando Hati Jadi Yang Terpenting Unsur Dalam Tubuh Kaki Tidak Bisa Mewarnai Presiden Hati Laksana Presiden Lidah Adalah Jubirnya Anggota Badan Adalah Pelaksananya Nah Mengaji Itu Bukan Ngasah Raga Ngaji Itu Ngasah Jiwa Senayan Itu Ngasah Raga Olah Raga Putsal Memanah Itu Ngasah Raga Sedangkan Ngaji Ngasah Jiwa Kampus Ngasah Minda Ngasah Intelektual Itu Kampus Masjid Al-Hakim Konten-konten Da'wah Ngajinya Adalah Mengasah Hati Supaya Dia Bener Jadi Presiden Atas Tubuhnya Bagaimana Kang Rasid Kalau Hati Sudah Menjauh Dari Allah Nah Untuk Salah Satu Bisa Menata Hati Adalah Dengan Hidayah Dan Taufik Hati Yang Punya Hidayah Dia Akan Jadi Presiden Atas Dirinya Hati Yang Memiliki Taufik Dia Akan Jadi Perdana Menteri Dalam Tubuhnya Tetapi Punten Kalau Taufik Tidak Ada Hidayah Tidak Ada Maka Syahwat Yang Jadi Pemimpin Maka Napsu Yang Jadi Pemimpin Atau Aneh Keseinggung Suami Dimutilasi Sama Istrinya Karena Memang Presidennya Hatinya Sedang Kemana Meni Sedang Sahwat Dan Sedang Napsu Dulunya Teh Taat Kenapa Jadi Maksiat Ada Faktor Luar Apa Itu Masuk Di Telinga Berita Buruk Lihat Di Mata Berita Buruk Lihat Tetangga Memberitakan Berita Buruk Terwarnai Hatinya Kanal 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 Kita Punya Kanal Dalam Tubuh Telinga Kanal Informasi Mata Kanal Informasi Tangan Kanal Informasi Maka Filter Itu Kanal Pilih Berita Berita Yang Positif Di Kehidupan Itu Bagian Dari Merawat Nikmat Saya Pengen Bercerita Tentang Ini Tadi Saya Lewat Dari Jalan Raya Masuk Kesini Ada Tulisan Seminar Apa Dunia Sedang Tak Menentu Dunia Global Sekarang Ini Ada Berita Breaking News Berita Satu Hari Cina Kerugian 2 Triliun Sebab Wisata Kuliner Tutup Sebab Ketakutan Ada Virus Corona Yang Kedua Wisata Lingkuan China Ditutup Travel Warning Gara-gara Itu Adalah 2 Triliun Rugi Kalau Boleh Dirunut Ke Belakang Dan Tidak Mungkin Sebuah Peristiwa Ujuk-ujuk Terjadi Tidak Mungkin Sebuah Peristiwa Ujuk-ujuk Terjadi Itu Punya Kehendak Saya Tadi Kecipratan Air Dari Mana Ini Air Dan Tidak Mungkin Datang Air Ternyata Dia Bermain Air Di Kolam Ya Kena Sebelum Sebelumnya Ada Berita Punta Sekali Bahwa China Tidak Akan Pernah Dikalahkan Yang Berkata Xi Jinping Angkua Itu Allah Kirim Tidak Lama Kemudian Sebuah Peristiwa Namanya Virus Corona Kalau Tidak Salah Dulu Corona Tidak Dari Jepang Oh Itu Makorola Penemu Nama Corona Ini Adalah Seorang Dokter Dari Mesir Karena Ada Pasien Ya Kemudian Karena Suhunya Panas Akibat Flu Tak Terselamatkan Pasien Itu Meninggal Si Dokter Merasa Penasaran Gara-gara Flu Kenapa Meninggal Dibawalah Itu Virus Di Laboratorium Karena Dijedah Tidak Lengkap Di Temur Tengah Tidak Lengkap Dia Bawa Ke Erasmus Belanda Ternyata Muncul Sebuah Nama Corona Dan Penemunya Itu Sebetulnya Seorang Dokter Dari Mesir Atas Penyakit Seperti Itu Tapi Punten Sekali Allah Itu Tidak Ridho Makhluknya Sombong Di Atas Muka Bumi Ini Pengen Ngencet Tidak Apa-apa Itu Dipublish Sehingga Pemimpin Negeri Ini Melihat Akibat Angkuh Allah Kirim Jauh Kita Ke Belakang Namanya Fir'aun Bahkan Berita Ini Diabadikan Di Dalam Al-Quran Ketika Fir'aun De Paraunik Di Egypt Mesir Di Depan Penduduknya Dia Berkata Aku Adalah Tuhan Kalian Yang Paling Tinggi Pongah Itu Fir'aun Allah Tek Gerget Tapi Punten Dia Mengaku Tuhan Mungkin Belum Tahu Allah Allah Tidak Langsung Memberikan Azab Allah Kirim dulu Nabi Musa Sebagai Warning Kirim The Messengers Namanya Musa Dikirim Ke Fir'aun Bahkan Masuk Di Keluarga Fir'aun Dikasih Bimbingan Dikasih Mentor Dikasih Hidayah Arahan Gitu Ya Tapi Tidak Patuh Patuh Tetap Angkuh Dan Sombong Tapi Allah Tenggelamkan Di Laut Merah Dengan Pasukannya Tidak Disisain Tapi Allah Janji Supaya Dapat Pelajaran Bagi Umat Setelahnya Maka Tubuh Fir'aun Utuh Disimpan Di Museum Tahrir Mesir Tuh Akibat Orang Angkuh Eh Datang Lagi Pada Masa Nabi Ibrahim Namanya Namruj Sama Karakternya Kayak Fir'aun Ngaku Tuhan Allah Kirim Dulu Tidak Langsung Orang Yang Maksiat Orang Yang Durjana Orang Yang Mengupuri Kepada Allah Tidak Langsung Diazab Dikasih Arahan Dulu Dikasih Petunjuk Dikasih Ini Tapi Tidak Mau Oke Kalau Tidak Mau Dapat Akibat Namruj Menolak Untuk Taat Kepada Allah Melalui Nabi Musa Maka Allah Kirim Karena Dia Ngaku Tuhan Allah Kirim Nyamuk Masuk Ke Telinga Mengobrak Abrik Otak Namruj Masuk Ke Perut Mengobrak Abrik Perut Namruj Maka Munsat Dari Sembilan Lubang Darah Dan Nanah Kang Rasid Sembilan Lubang Eh ya Di tubuh Kita Ada Sembilan Lubang Dua Mata Dua Hidung Satu Mulut Dua Telinga Tujuh Tujuh Kang Dua Lagi mana Di bawah Dua Jadi Sembilan Pori Pori Juga Lubang Pori Berjuga Lubang Dikirim Tentara Allah Cuman Jubab Lalat Datang Yang Angkuh Lagi Di Bumi Ini Allah Kirim Korona Dari Mana Ada Sebabnya Allah Menyampaikan Paparan Ini Punten Bunda Sebagai Arahan Tauhid Allah Ngebimbing Kita Maka Nikmat Jadi Orang Islam Terbimbing Oleh Allah Melalui Para Ulama Melalui Para Nabi Dan Para Rasul Allah Menyampaikan Lewat Rasulullah Sallallahu Bismillahirrahmanirrahim Kulu Mimma Fil Ardi Halalan Tayiba Wala Tat Tabi Kutu Ati Syaiton Hendaknya Kalian Makanlah Makanan Yang Halal Dan Kedua Hendaknya Kalian Makanan Dan Minuman Yang Tayib Sarat Masak Di Rumah Dua Halalan Tayiba Sarat Makan Di Luar Dua Halalan Tayiba Apakah Definisi Halal Halal Itu Cara Mencarinya Harus Halal Cara Mencarinya Harus Halal Tayiban Itu Cara Mengkonsumsi Saya Disuguin Air Putih Halal Tapi Minum Langsung 10 Liter Airnya Halal Caranya Tidak Tayib Berarti Tidak Mau Nisarat Haram Tetap Kedua Ada Yang Minumnya Pelan Pelan Satu Jinger Satu Sloki Gitu Ya Baik Cara Minumnya Sedikit Sedikit Gitu Tapi Jenis Yang Diminumnya Haram Vodka Jack Daniel Martini Jadi Dua Syarat Ini Harus Terpenuhi Maka Disebut Halalan Tapi Kang Saya Minta Kepada Allah Pengen Makan Daging Tuh Allah Siapkan Ada Daging Sapi Sok Sok Atuh Makan Kang Bosen Sapi Ada Kambing Dibikin Sate Dan Gule Bosen Saya Tidak Boleh makan Daging Merah Ada Daging Putih Ayam Kang Juga Bosen Ayam Ya Sudah Yang Penuh Perotoy Dan Berarti Ada Ikan Di Lautan Ada Tuna Ada Salmon Sok Atuh Bikin Eh Bosen Juga Dia Ya Allah Tuna Bosen Salmon Bosen Sapi Bosen Kang Boleh Saya Kelelawar Dan Tikus Etama Haram Kalau Akrab Dengan Yang Halal Selamat Kalau Akrab Yang Haram Celaka 112 Jenis Hewan Buas Dijual Di Pasar Daging Wuhan Kurang Lebih Jangankan Yang Haram Bunda Yang Halal Aja Makan Udang Makan Cumi Berlebihan Were Cek Sunda Ma Alergi Sok Makan Cumi Alergi Itu Gatel Makan Udang Itu Yang Halal Apalagi Yang Haram Karena Hatinya Penuh Dengan Sahwat Makan Ular Makan Kelawar Makan Tikus Plus Makan Janin Astag Malin Ngamok Ini Hewan Kan Sudah Ada Teguran 2002 Ada Virus SARS Tegapok Kapok Gitu Contoh Tapi Ini Jadi Pelajaran Bagi Negeri Ini Maka Hidup Cara Islam Itu Nikmat Makan Dikawal Atupun Islam Cara Makan Dikawal Oleh Agama Cara Minum Dikawal Oleh Agama Bahkan Cara Melepaskan Sahwat Dikawal Oleh Agama Neng Mama Tau Neng Sudah Haid Bahkan Sudah Muncul Hormon Kakak Sudah Muncul Kumis Dan Jambang Sudah Mulai Suka Kelawan Jenis Ya Tapi Apapun Yang Terjadi Lapor Ke Mama Dan Papa Papa Siapkan Arjuna Buat Neng Sampai Agama Islam Ngawal Ngelepasin Sahwat Jangan Diluar Di pinggir Jalan Haram Jangan Disitu Haram Ada Cara Halal Nikah Namanya Eh Tetap Bablas Ketika Dia Melampuikan Sahwat Dengan Cara Haram Allah Kirim Pirus Aids Itu akibat Aids Akibat Corona Akibat SARS Akibat Ada Sebab Kenapa Tak Terbingbing Bimbingan Itu Namanya Hidayah Oke Bunda Itu Mokodimah Maka Kita Manikmat Alhamdulillah Jangan 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 Risau Kalau Yang Biasa Dengan Halal Aman Insyaallah Ya Allah Lindungi Tapi Masuk Ke Judul Merawat Hidayah Dan Taufik Terbimbing TN Bunda Ayah Anda Lihat Anak Ketika Usia 5 tahun 6 tahun Dibimbing Sama Ibu Bapaknya Sekarang Bangun Nanti Mama Anterin Ke sekolah Dikawal Anak Dewasa Sedikit Sudah Balik Kamu Tadi Mimpi Basah Kamu Punya Kewajiban Melaksanakan Titah Allah Berupa Sholat Dan Yang Lainnya Kamu Sudah Putri Ananda Putri Kamu Sudah Haid Dan Punten Ada Berita Kelas 3 SD Kelas 3 SD Saya Kemarin Selaturahim Ke sekolah Sekolah Sekarang Ada Kelas 3 SD Perempuan Sudah Haid 9 tahun Tapi Lihat Karakternya Belum Dewasa Memang Perempuan Itu Dewasanya Lebih Cepat Daripada Laki-laki Saya Tanya Saya Mama Ami Haid Kapan Ami Ma Haid Usia 14 Tahun Sekarang Perempuan Sudah Ada Yang Haid Usia 9 Tahun Ini Risih Kepada Ibu Bapaknya Karena Ibu Bapaknya Tidak Tau Karakternya Masih Sangat Kecil Diperiksa Mungkin ada Akibat Efek Makanan Junk Food Atau Fast Food Ada Efek Gadget Ada Efek Atmosphere Sehingga Tercepat Dewasanya Tapi Belum Disiapkan Jadi Bagi Para Pendidik Senang Di dunia Pendidikan Ini Menjadi Sebuah Ujian Karena Biasanya Kita Memperkenalkan Puberitas Seperti Apa itu Haid Apa itu Mimpi Basah Itu Biasanya Di kelas 2 SMP Kelas 2 SMP Karena Itu Masa Transisi Antara 12 tahun 15 tahun Itu Di SMP Memperkenalkan Apa itu Puberitas Tapi Ketika Ada Temuan Ini Ditarik Ke Belakang Sekarang Mengenalkan Puberitas Kelas 4 SD Bagi Para Orang Tua Yang Punya Putri Ini Menjadi Sebuah Fenomena Bagaimana Mengawal Anak Yang Sudah Balik Bagaimana Mengawal Anak Yang Belum Balik Mengawal Itu Dikawal Perintah Allah Subhanallah Tapi Kalau Hidup Tak Dikawal Hidup Tak Dibimbing Kita Menjadi Tersesat Contoh Di Dunia Saja Kita Contoh Saya Mau Katakan Mau Ke Alamat A Tapi Tidak Kenal Itu Alamat Akhirnya Kita Ngambil Handphone Buka Sebuah Aplikasi Masukkan Alamat Dalam Aplikasi Dia Berbicara Diarahkan Maka Aplikasi Itu Kebut Saja West Ata Google Map Dia Terbimbing Kita Oleh West Ketempat Itu Itu Di Dunia Walaupun Itu West Pernah Tersesat Ke Jalan Buntu Gitu Ya Buter Buter Gitu Padahal Langsung Aja Gitu Nah Kita Mengandalkan Bimbingan Buatan Manusia Namanya West Dan Google Map Manfaat Efek Dari Ilmu Pengetahuan Tetapi Pertanyaannya Siapa Yang Pembimbing Ke Akhirat Dan Tidak Mungkin Nulis West West Arah Menuju Akhirat Kemana Ya Kita Bisa Ngurus Urusan Dunia Lantas Bagaimana Kita Ke Akhirat Maka Kita Perlu Mentor Perlu Pembimbing Ya Untuk Mengawal Kita Sampai Ke Allah Subhanahu Wata'ala Nah Laksana Anak Perlu Pembimbingan Dari Ibu Bapak Laksana Seorang Marketing Seorang Salesman Walaupun Dia belajar Seorang Sales Tetap Perlu Mentor Sebut Saja Mentornya Hermawan Kertajaya Ngebimbing Para Marketing Para Investor Mau Menyimpan Sebuah Investasi Sebuah Perusahaan Kan Harus Perlu Bimbingan Para Pengusaha Terdahulu Sebut Saja Renal Kasali Mengawal Investasi Nah Apalagi Ke Allah Perlu Mentor Tidak Bisa Sendirian Direct Perlu Ada Yang Membimbing Lantas Kang Rasid Siapa Atau Yang Membimbing Nah Pembimbingan Itu Arahan Itu Bahasa Arabnya Hidayah Kang Rasid Apa arti Hidayah Dari kalimat Al-Hadi Hidayatan Sifat Allah Apa Arti Hidayah Hidayah Artinya Bimbingan Arahan Petunjuk Dengan Lemah Lembut Itu Hidayah Tidak Bisa Ngebimbing Pake Pedang Kau 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 Hidayah Itu Adalah Cara Mengarahkan Cara Membimbing Tapi Dengan Lemah Lembut Itu Hidayah Namanya Besokan Kamu Sekolah Jangan Nonton Terus Silahkan Kamu Bawa Sudah Jam Sembilan Malam Nanti Papa Bangunkan Jam 4 Sambil Solat Subuh Pelan Pelan Anak Anak Temau Ya Pah Pergilah Tidur Tidak Boleh Pake Keras Kamu Kekam Nanti Papa Bukan Begitu Hidayah Lemah Lembut Maka Namanya Hidayah Al-Hadi Nah Kemampuan Orang Mengikuti Hidayah Itu beragam Kemampuan Orang Mengikuti Arahan Itu beragam Contoh Kepolisian Republik Indonesia Membuat Sebuah Petunjuk Cara Bagaimana Menggunakan Tertib Di Jalan Raya Maka Dia Membuat Sebuah Undang-Undang Rambu-Rambu Lalu Lintas Diperkenalkan Sejak Kecil Di Sekolah Lampu Merah Tanda Berhenti Ya Itu Itu Hidayah Lampu Kuning Tanda Hati-hati Lampu Hijau Silahkan Berjalan Gitu Kan Kemudian Ada Lampu Cross Tidak Boleh Parkir Itu Semua Rambu-Rambu Petunjuk Petunjuk Rambu-Rambu Petunjuk Itu Namanya Hidayah Ya Nah Warga Pengguna Jalan Raya Tidak Semua Patuh Gak Semua Patuh Prit Kata Polisi Motor Harley Davidson Lewat Maaf Biasa Izin Pak SOP QPI Seorang Polri Puntan Boleh Lihat SIM Biasa Lihat STNK Lengkap Pak Salah saya Apa Adek Tadi Lihat Warna Apa Itu Warna Kuning Setelahnya Warna Merah Tadi Adek Lewat Warna Merah Kenapa Jalan Terus Maaf Pak Polisi Tadi Masih Merah Jambu Di Diakalin Begitupun Petunjuk Allah Allahuakbar Allahuakbar Petunjuk Datang waktunya Sholat Umat Islam Beragam Menyikapi Petunjuk itu Ada yang Sigap Langsung ke Masjid Ada yang Pura-pura Tidur Ada yang Pura-pura Gak denger Pasang Earphone Dek Gak denger Ajan Enggak Tadi Gak Masak Tengah Saya Tadi Pake Airphone Padahal Bohong Oke Kemampuan Orang Menjalankan Petunjuk Petunjuk Allah Itu Namanya Taufik Bunda Ayah Anda Yang Hadir Masjid Al-Hakim Ini Ini Penggabungan Antara Hidayah Dan Taufik Mau Datang Itu Tentang Hidayah Dan Taufik Selanjutnya Karena Kita Perlu Pembimbing Maka Harus Datang Mentor Nabi Ibrahim Alayhi Salam Kurang Lebih Sekitar 4.500 Tahun Yang Lalu Beliau Diperintahkan Allah Suruh Datang Ke Mekah Oleh Allah Untuk Apa Datang Ke Mekah Diperintahkan Allah Untuk Membangun Pondasi Bismillah Rahman Rahim Wahid Yarfau Ibrahim Tinggikan Pondasi Ka'bah Nabi Menjawab Kemudian Dibantu oleh Putranya Nabi Allah Ismail Kalau Bunda Yang Berkesempatan Pergi Umrah Dan Haji Lihatlah Pondasi Nabi Ibrahim Kalau Di Kawasan Mau Tajam Sudah Tertutupin Kalau Di Kawasan Rukun Yamani Sudah Tertutupin Yang Masih Kelihatan Utuh Di Hijri Ismail Di Bawah Talang Emas Ada Tembok Kurang Lebih Sekitar 35 cm Tingginya 15 cm Nempel Ke Ka'bah Itu Namanya Sadarwan Itu Kurang Lebih Fondasi Yang Masih Utuh Pada Nabi Ibrahim Berdiri Di Sadarwan Badan Nempel Di Ka'bah Di bawah Talang Emas Itu Mustajab Dan Disitu Sama Dengan Di Dalam Ka'bah Selesai Membangun Ka'bah Kemudian Nabi Ibrahim Angkat Tangan Alhamdulillah Ka'bah Dibangun Pondasi Sudah Selesai Tolong Kamu Amini Bapak Pengen Berdoa Dia Angkat Tangan Ke Langit Apakah Nabi Ibrahim Pada Saat Itu Doa Nabi Ibrahim Pada Saat Itu Termaktub Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 129 Ini Ayatnya Rabbana Wahai Tuhan Kami Waba'as Fihim Rasulan Minhum Tolong Engkau Utuh Seorang Mentor Tolong Utus Seorang Yang Menggaid Kami Tolong Utus Dari Sisimu Seorang Rasul Itu Permintaan Nabi Ibrahim Tolong Utus Dari Sisimu Seorang Rasul Rasul Itu Nantinya Dia akan Menggaid Kita Akan Mementoring Kita Rasul Yang Tugas Rasul Itu Pertama Yatlu Alaihim Ayatika Tugas Pertama Rasul Itu Tugas Seorang Mentor Tugas Seorang Pemimbing Namanya Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Yatlu Alaihim Ayatika Ia Akan Membacakan Ayat Ayatmu Kepada Umatnya Satu Maka Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Membacakan Wahyu Allah Al-Quran Al-Karim Dibacakan Oleh Rasul Melalui Lisan Rasul Tidak Ada Ucapan Yang Keluar Dari Lisan Nabi Semua Wahyu Membacakan Hanya Membacakan Saja Gitu Tidak Setelah Membacakan Tugas Kedua Dan Mengajarkannya Bagaimana Solat Bagaimana Jakat Bagaimana Wudhu Bagaimana Menikah Bagaimana Haji Diajarkan Tugas Ketiga Tidak Hanya Membacakan Tidak Hanya Mengajarkan Tapi Memaknakan Apa Artinya Apa Hikmahnya Maka Tugas Yang Ketiga Adalah Wal Hikmah Memberikan Makna Tugas Solat Ini Hakikatnya Tugas Haji Itu Ini Hakikatnya Makna Itu Namanya Hikmah Hikmah Itu Laksana Ruh Tubuh Adalah Fikih Makna Adalah Hikmah Gitu Ya Maka Datanglah Rasulullah S.A.W. Kepada Kita Rasulullah S.A.W. Membacakan Itu Maka Tugas Nabi Tugas Tugas Akan Membimbing Kita Rasulullah S.A.W. Ada Tiga Tugas Membacakan Ayatnya Mengajarkan Kitabnya Dan Memaknakan Wal Hikmah Selanjutnya Punya Sekali Kang Rasid Itu Namanya Tentang Bagaimana Kita Terbimbing Allah Hikmah Ada Tiga Jenis Hidayah Ada Tiga Jenis Ada Tiga Macam Hidayah Ada Tiga Macam Pertama Ada Hidayah Holki Ini dia Hidayah Hidayah Penciptaan Ijad Wal Imdan Kita Hidup Lahir Itu Hidayah Nikmah Hidayah Holki Disitu Ya Nomor Dua Hidayah Itu Hidayah Irsad Wal Bayan Ini dia Ini dia Ini nomor Dua Hidayah Irsad Wal Bayan Surat As-Sof Ayat Sembilan Hidayah Irsad Wal Bayan Allah Mengutus Rasul Untuk Membawa Hidayah Hidayah Apa Hidayah Irsad Wal Bayan Menerangkan Menjelaskan Bimbingan Melalui Al-Quran Al-Karim Itu Hidayah Irsad Wal Bayan Nomor Dua Nomor Tiga Nomor Tiga Nomor Tiga Hidayah Taufik Ayatnya Surat Al-An'am Ayat 125 Bismillahirrahmanirrahim Faman Yuridillahu Anyahdiyahu Yasrah Sadruhulil Islam Ketika Allah Hendak Memberikan Taufik Kepada Seseorang Maka Allah Lapangkan Dadahnya Untuk Menerima Agama Islam Kita Ini Beragama Islam Sudah Dapat Taufik Faman Yuridillahu Anyahdiyahu Yasrah Sadruhul Islam Barang Siapa Ketika Allah Menginginkan Hambanya Menerima Taufiknya Allah Yasrah Sadruhul Islam Allah Melapangkan Dadanya Untuk Menerima Agama Islam Maka Kita Langsung Menjawab Raditu Billahi Rabbah Wabil Islam Dina Wabil Muhammad Nabi Rasul Wabil Kaabati Qiblata Wabil Quran Imama Wabil Mu'minina Wal Wal Mu'minati Ikhwana Irsad Wal Bayan Tetapi Ketika Allah Tidak Mendaki Dia Mendapatkan Taufik Maka Taufik Itu Mahal Tidak Semua Orang Dapat Taufik Itu Fir'aun Punya Hidayah Namrud Punya Hidayah Hitler Punya Hidayah Tapi Belum Dapat Taufik Ketika Allah Tidak Mendaki Dia Dapat Taufik Maka Dadanya Sempit Engap Ketika Memlaksanakan Ketaatan Itu Capek Seperti Mau Naik Langit Berat Maka Bunda Ringan Melangkah Masjid Al-Hakim Itu Tet Taufik Taufik Maka Bundan Ke Singapura Ke Perancis Ke Jerman Belanja Ringan Aja Tapi Masjid Kok Berat Banget Dia Sudah Dapat Hidayah Belum Dapat Taufik Maka Ini Tenikmat Bunda Ayah Anda Adindaku Ketika Kita Dalam Ketaatan Syukuri Alhamdulillah Ya Allah Bisa Taklim Alhamdulillah Bisa Tahajud Alhamdulillah Bisa Menikah Oke Itu Taufik Kalau Sedikit Coba Disederhanakan Jenis Macam Hidayah Itu Ada Tiga Jenis Pertama Ada Jenis Hidayah Kholki Penciptaan Manusia Yang kedua Hidayah Irshad Walbayan Yang ketiga Hidayah Taufik Bagaimana Hidayah Itu Muncul Di Kehidupan Bagaimana Caranya Allah Memberikan Hidayah Hidayah Itu Hidayah Itu Sehingga Melahirkan Taufik Ya Hidayah Sehingga Melahirkan Taufik Taufik Itu Dari Kalimat Wafako Yafiku Taufikon Artinya Ketersesuaian Antara Hidayah Dan Perbuatan Koneks Maka Tadilah Taufik Kalimat Sepakat Tidak Mungkin Muncul Taufik Kalau Tidak Ada Hidayah Hidayah Yang Tiga Tadi Allah Memberikan Kepada Manusia Dengan Empat Cara Dengan Empat Cara Seperti Ibu Berbeda Cara Ngebimbing Anak Usia Balita Ibu Bapak Membimbing Usia Yang Sudah Remaja Ibu Juga Berbeda Cara Membimbing Anak Yang Sudah Mau Masuk Kedudian Jenjang Pernikahan Berbeda Membimbing Balita Membimbing Anak SMP Membimbing Membimbing Anak Anak Yang Sudah Melenial Membimbing Berbeda Beda Cara Pembimbing Allah Juga Sama Bagaimana Ngebimbing Di usia Balita Sampai Di usia Tua Itulah Yang dimaksud Ketersesuaian Namanya Taufik Tapi Kang Rasid Bagaimana Allah Ngebimbing Bayi Semua Orang Sudah Mendapatkan Hidayah Tidak Terkecuali Mau Bayi Yang Lahir Rahim Hindu Mau Bayi Yang Lahir Rahim Nasrani Mau Bayi Yang Lahir Rahim Yahudi Semua Dapat Hidayah Berupa Pakang Rasid Bayi Itu Dapat Hidayah Allah Memberikan Kemampuan Kepada Bayi Ketika Dia Saat Menginginkan Minum Pada Saat Pengen Makan Pada Saat Ketika Ia Merasakan Sesuatu Dalam Tubuhnya Sakit Allah Mengilhamkan Kepada Bayi Wahai Bayi Silahkan Nangis Oh Berapa Saat Saya pulang Dari Turki Dari Bursa Dan Dari Mesir Ternyata Tangisan Bayi Di Turki Sama Dengan Jakarta Oh Oh Kirin Pakai Assalamualaikum Bahasa Bayi Sama Pak Semua Yang Ngerti Ibu Bapaknya Oh Itu Hidayah Bayi Lapar Oh Bayi Haus Oh Jadi Oh Itu Hidayah Semua Dikasih Ya Itu Bayi Maka pun Sekali Bayi Itu Dilindungi Yang Kenapa Itu Bayi Jadi Nasrani Kenapa Bayi Jadi Yahudi Orang Tuanya Mengarahkannya Salah Maka Kita Sudah Alhamdulillah Nikmat Lahir Dari Rahim Yang Muslimah Itu Nikmat Besar Kita Sekarang Taat Berkat Ibu Bapak Juga Dibimbing Oleh Ibu Bapak Waktu Kucimah Sholat Matiin Televisi Pergi Itu Bimbingan Itu Oke Nangis Tapi Kang Rasid Kan Tidak Mungkin Pakai Nangis Terus Bapak Ibu Sedang Rapat Tentang Sesuatu Pakai Bahasa Bayi Oh Oh Itu Nyamu Gak Maka Ketika Bayi Sudah Agak Remaja 6 Tahun 5 Tahun Agak Dewasa Maka Muncul Hidayah Yang Nomor Dua Caranya Menyampaikan Apa Itu Panca Indra Ketika Masih Begini Kasih Kita Sedang Tidur Itu Perabaan Masih Belum Muncul Penciuman Masih Belum Muncul Belum Muncul Ketika Bayi Nyium Pisang Kue Sama Puk Tidak Sama Dan belum Dimunculkan Oleh Allah Bahkan Sahwat Belum Dimunculkan Atau Puntan Kalau Bayi Ketika Puntan Netek Kepada Ibunya Ada Sahwat Bahaya Allah Atur Kamu Menelakah Ini Saja Sudah Muncul Masya Allah 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 Terrohim Allah Terrohman Itu By Design Maka Di Usia Dua Tahun Tiga Tahun Belum Dimunculkan Usia Empat Tahun Lima Tahun Ke Atas Baru Muncul Penciuman Perabaan Mulai Bicara Mama Mama Meraba Penciumannya Sudah Mulai Muncul Tangannya Meraba Sudah Bisa Itu Namanya Panca Indra Bahkan Itu Bisa Jadikan Psikolog Panca Indra Itu Maka Ada Kalau Dikategorikan Manusia Lewat Panca Indra Itu Ada Yang Tipunya Sensing Ada Yang Tipunya Feeling Ada Yang Tipunya Intuiting Ada Yang Tipunya Thinking Itu Bisa Orang Tua Membantu Mengarahkan Sang Anak Tetapi Punten Panca Indra Ini Maka Disunahkan Sunnah Muakadah Dianjurkan Ketika Bayi Lahir Di AKK Dicukur Sampai Botak Jangan Disisakan Sebab Punten Ketika Dicukur Sampai Botak Lapisan Kulit Kepala Agak Ketukar Sama Kelapa Lapisan Kulit Kepala Itu Mengasah Panca Indra Ketika Dicukur Penciuman Terasah Pendengaran Terasah Penglihatan Terasah Perabaan Terasah Ketika Di Akekah Maka Sampai Mengkilap Botak Nah Rambutnya Ditimbang Rambutnya Itu Ini Bimbingan Agama Begini Ini Agama Membimbing Kita Kalau Agama Tidak Terbimbing Sampai Panjang Duran Duran Agama Ngebimbing Enak Lahir Terbimbing Milih Ibunya Dibimbing Milih Calon Suaminya Dibimbing Ketika lahir Usia Tujuh Bulan Dibimbing Ketika hamil Empat Bulan Dibimbing Dikawal Agama Maka Agama Itu Yang Membimbing Tentang Hidup Dan Tentang Mati Agama Itu Membimbing Kehidupan Setelah Mati Itu Agama Agama Itu Membimbing Hidup Agama Itu Membimbing Kematian Agama Itu Membimbing Hidup Setelah Mati Google Di Aherat Tempat Yang Abadi Dibandingkan Dengan Waktu Dunia Sama Dengan Seribu Tahun Dunia Kalau Dihitung Pake Skema Aherat Kalau Usia Kang Nabi 63 Tahun Kalau Waktu Aherat Satu Jam Setengah 63 Tahun Jangan Sampai Mengorbankan Waktu Yang Abadi Demi Satu Jam Setengah Pake Demi Yang Abadi Maka Panca Indra Itu Muncul Penciuman Pendengaran Penglihatan Contoh Penciuman Mata Tetapi Kita Tidak Bisa Terus Menerus Mengandalkan Panca Indra Tapi Bisa Dimanfaatkan Panca Indra Bisa Memberikan Informasi Meraba Yang Kuning Panas Setiap Yang Kuning Panas Itu Baru Apa Statement Tongkat Di Darat Melurus Itu Tongkat Ketika Masukkan Ke Kolam Renang Jadi Bengkok Berarti Penglihatan Terbatas Maka Perlu Hidayah Berikutnya Karena Kalau Terlampau Mengandalkan Panca Indra Tidak Kuat Penciuman Kita Pendek Paling 2 3 Meter Kalah Sama Penciuman Binatang Lihat Penciuman Kucing Dan Anjing Itu Jauh Mata Tajaman Anjing Dan Kucing Malam Hari Mata Kita Sudah Buram Sudah Buram Maka Kalau Menghidup Mengandalkan Panza Indra Tidak Kuat Kalah Kalah Sama Binatang Maka Muncul Hidayah Yang Nomor Tiga Namanya Hidayah Akal Irshad Walbayan Sebelum Masuk Kedalam Akal Mari kita Lihat Contoh Orang Yang Terbimbing Hidayah Hidayah Halki Berupa Panza Indra Penciuman Ini dia Bagaimana Seorang Bayi Ini Pernah Dilihatkan Tetapi Kita Ulangi Dulu Untuk Review Bayi Ini Cuga Naik Sudah Mulai Menjelang Dua Tahun Ke Atas Penciuman Sudah Mulai Muncul Ibunya Mungkin Wanita Karir Pesan Ke Suster Suster Saya Nanti Ada rapat Dengan Ibu Menteri Maaf Titip Adekku Anakku Si adek Titip Aku sudah Nyimpan Susu Di kulkas Air Susu Ibu Yang sudah Disimpan Di botol Tolong Nanti Kalau si adek Nangis Minumkan Terus Dia minumkan Tapi tetap Nangis Sudah 10 botol Nangis Gelisah Itu Suster Telepon Ibu Bu Maaf Si adek Nggak bisa Berhenti Nangisnya Susu Emang Sudah Habis Habis Bu Tapi Nangis Terus Aku Tidak Kuat Takut ada apa-apa Saya enterin ke kantor Jangan Kata Aku tadi Nyimpan Baju Di kapsut Di gantung Tolong Ciumkan Baju Saya Ke Bayi Nangis Dia Nggak Kuat Dia Nangis Nah Ini Baju Ibunya Bobo Bobo Ya Bobo Ya Diam Hanya mencium Baju Ibunya Itu Menggantikan Tubuh Ibunya Walaupun Itu Baju Bau Jengkol Bau Petek Tau Bayi Ini Baju Ibunya Tau Itu Hidayah Pancain Rata Semua Bayi Dikasih Ini Baru Pancain Baru Mata Nanti Oke Itu Tentang Nomor Pancain Nomor Tiga Tetapi Pancain Ada Batasnya Penglihatan Jadi Kabur Penciuman Kalau Sama Binatang Nah Allah Pengen Memuliakan Manusia Dan Binatang Kalau Sama Sama binatang Maka Allah Kasih Hidayah Yang Berikutnya Berupa Jenis Akal Dengan Akal Jadi PhD Dengan Akal Jadi Engineer Dengan Akal Jadi Pilot Akal Maka Tadi Permasalahan Tadi Kenapa Tongkat Di Darat Malurus Ketika Masukkan Ke Kolam Kok Jadi Bengkok Dengan Akal Terjawab Rumus Hukum Kimia Dan Fisika Karena Pakai Akal 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 Hidayah Nangis Pancaindra Akal Donald Trump Punya Nangis Pancaindra Akal Netanyahu Punya Akal Nangis Dan Ini Si Jinping Punya Sudah Dapat Hidayah Mereka Cuman Yang Mahal Satu Belum Dapat Taufik Jadi Ada Istilah Begini Kang Malu Kenapa Bunda Maaf Saya Masih Suka Pakai Miniskrut Masih Suka Pakai Tanktop Dan Backless Kayu 30 cm Saya Malu Doakan Saya Dapat Hidayah Dapat Hidayah Dia Tau Itu Te Aurat Datang Melenial Sedang Mabuk Pusing Kang Orderan Banyak Tapi Pusing Dia Minum Jack Daniel Ketahuan Malu Doakan Saya Masih Suka Minum Ini Doakan Saya Dapat Hidayah Dia Dapat Hidayah Dia Tau Itu Minuman Haram Tau Kok Bukan Minta Hidayah Mungkin Belum Dapat Taufi Dia Tau Itu Haram Dia Tau Itu Aurat Tau Dimana Tau Naik Angkot Naik Di Launch Pesawat Dia Pake Hermes Tutupin Rock Pada Rock Di Atas Lutut Terus Ditutupin Depannya Berarti Dia Rasa Malu Tau Berarti Aurat Jadi Belum Dapat Taufiq Nah Namun Puntan Akal Saja Tak Cukup Membimbing Hidup Panca Indra Tidak Bisa Dibimbing Oleh Akal Karena Akal Punya Kelemahan Sok Dulu Kekuatan Akal Dulu Darah O Bisa Kemana Mana Bisa Ke A Bisa Ke B B Sekarang Berubah 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 Jadi Akal Itu Ada Batasnya Akal Tidak Bisa Mencerna Apa Itu Surga Akal Tidak Bisa Mencerna Apa Itu Neraka Akal Tidak Bisa Lihat Apa Itu Supratua Malaikat Dan Ruh Gak Bisa Maka Perlu Datang Agama Yang Memberitakan Itu Maka Untuk Bisa Membimbing Agam Membimbing Akal Membimbing Panca Indra Maka Allah Hidayah Agama Nah Hidayah Agama Ini Artinya Adalah Hidayah Taufik Akal Melahirkan Kepintaran Sedangkan Agama Melahirkan Kebenaran Negeri Ini Memang Butuh Orang-orang Pinter Membangun Monorail Membangun MRT Membangun Airpod Betul Tetapi Negeri Ini Sangat Butuh Orang Bener Ilmu Pengetahuan Yang Dilahirkan Oleh Akal Melahirkan Kepintaran Tapi Agama Yang Terbenam Di Hati Melahirkan Kebenaran Maka Agama Bisa Memimpin Akal Yang PhD TA Kalau Akal High Tech Kalau Agama High Touch Banyak Orang-orang Koruptor S3 Cerdas Akalnya Tapi Kenapa Maling Low Touch Maka Gabungan Antara Akal Dan Agama Hidayah Dan Taufik Garam Dan Asin Gula Dan Manis Nikah Dan Taufik Itu Mau Contoh Mari Kita Lihat Bagaimana Agama Memimpin Lihat Sudah Dilihatkan Lagi Tapi Untuk Memperkuat Ada Seorang Keluarga Dari London Baru Punya Anak Minta Diberkati Masuk Ke Gereja Anak Bersih Minta Diberkati Oleh Paulus Oleh Pop Pendeta Tapi Tetap Nangis Tidak Berhenti Mungkin Kesal Pasturnya Dipukul Tidak Diam-diam Juga Itu Bayi Menangis Sampai Lihat Reaksi Sang Bapak Ketika Dipukul Dia Melohok Dan Melotot Melohok Dan Melotot Tua Hanya Dilerai Oleh Asistennya Jangan Digituin Kasian Bayi Dipukul Hanya Direbut Oleh Ayahnya Ditarik Ditarik Dipaksa Tapi beda Dengan Cara Agama Islam Bayi Nangis Nangis Bagaimana Takbir Mengawali Di hati Tauhid Sang Anak Karena Punya Telinga Azan Azan Diam Dengan Dengan Takbir Hati Sang Bayi Bersih Masuk Lafad Allah Yang Bersih Baun Sama Mur Nyekrupta Hidayah Taufik Nyekrupta Tadi Bayi Bersih Ketemu pendeta Kotor Nggak Nyekrupta Paham Bunda Ini Hidayah Taufik Nah Kalau Sudah Memahami Ini Tinggal Merawat Ini Tema Hal Kang Rasin Kuma Merawat Mari kita Lihat Merawat Cara Merawat Ini Ini Dia Pertama Untuk Merawat Nikmat Ini Harus Ringan Dalam Beramal Soleh Mudah Saja Tanda Tanda Orang Dapat Taufik Mudah Diajak Benar Mudah Diajak Sholat Mari kita Lihat Allah Sudah Kasih Alat Akal Allah Sudah Kasih Alat Panca Inra Allah Sudah Dikasih Alat Badan Gunain Itu Alat Untuk Mencari Kebenaran Jangan Dibiarkan Punya Akal Jadi Pikun Jangan Dibiarkan Badan Diolahragakan Nanti Gemuk Kalau Badan Diolahraga Kalau Kepala Diolah Minda Kalau Hati Diolah Rasa Semua Asah Jangan Hanya Ini Saja PhD Doktor Itu Olah Minda Atau Jangan Badan Aja Fitness Put Olahraga Hatinya Nggak Diolah Tiga Itu Olah Kepala Jadi Olah Minda Badan Olahraga Hati Olah Rasa Dapat Taufik Maka Akan Dua Hightech Dan Hightouch Hidayah Dan Taufik Maka Akan Mudah Melakukan Ini Tanda Orang Dapat Taufik Contoh Contoh Allah Sudah Kasih Cerdas Sok Atau Gunain Kecerdasan Itu Untuk Mencari Kebenaran Jangan Dibiarkan Seperti Punten Lihat Dalam Surat Al-An Kabut Ayat 69 Harus Tampakkan Keseriusannya Kepada Allah Ya Dalam Surat Al-An Kabut Ayat 69 Bismillahirrahmanirrahim Walladina Jahadu Fina Lanah Dian Nahum Subulana Kalau Engkau Menampakkan Kepada Allah Keseriusan Kalau Engkau Menampakkan Kepada Allah Kesungguh Sungguhan Tentang Mencari Kebenaran Kepada Allah Mencari Kiran Allah Allah Akan Feedback Kepada Kita Lanah Dian Nahum Aku Akan Memimbing Dia Tapi Tampakkan Keseriusannya Datang Isa Jam 6 Sudah On Datang Subuh Jam 4 Sudah On Tampakkan Keseriusannya Jangan Lelet Subuh Jam 4 30 Datang Jam 6 Kamu Mau Hidayah Tidak Ini Tampakkan Keseriusannya Ini Dalilnya Al-An Kabut 69 Jika Jika Engkau Menampakkan Keseriusannya Jika Engkau Menampakkan Kesungguh-sungguhnya Mencari Kebeneranku Aku Bimbing Kamu Lanah Dian Nahum Aku Kasih Hidayah Itu Namanya Hidayah Taufik Sok Atu Mertua Saja Calon Calon Besan Gak Ditolak Atu Oleh Calon Nete Tapi Serius Datang Terus Serius Ini Anak Serius Banget Silahkan Jadi Kan Gitu Tampakin Keseriusan Itu Maka Kualitas Taufiknya Naik Keatas Jangan Biasa-biasa Aja Kalau jadi Orang Islam Jangan Ordinary Harus Extra Ordinary Kenapa Kita Ketertinggalan Sekarang Ini Kenapa Kita Ditinggalin Orang Karena Kita Tidak Serius Di Dalam Agama Betul Kondisi Global Sedang Tak Menentu Jawabnya Satu Deketin Allah Saja Sudah Lihat Dalil Ini Bagaimana Terbukti Sebut Timur Leng Timur Leng Ini Anak Mantu Jengis Ken Penguasa Asia Timur Mongol Turki Jengis Kan Dan Timur Leng Itu Dia Penguasa Bentangan Dari Rusia Sampai Ke Bulgaria Itu Dikuasi Timur Leng Penguasa Turki Mongol Jengis Ken Yang Asia Keras Kenapa Dikasih Timur Leng Karena Dia Pincang Leng Pincang Artinya Waktu Dia Kecil Kena Panah Sebab Dia Agak Sedikit Aktif Kena Panah Waktu Sehingga Pincang Kakinya Dia Pincang Maka Dia minder Saya Pincang Dia Pincang Terus Tapi Allah Kirim Hidayah Lewat Semut Lewat Ayat Allah Berupa Semut Ketika Pincang 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 Itu Minder Tidak Mulus Tubuhnya Bagaimana Jadi Pemimpin Ah Saya Mahina Pincang Makan Kesehatan Timur Leng Tapi Allah Karena Dia serius Terus Berjuang Terus Sungguh Sungguh Suatu ketika Dia duduk Kecapean Duduk Tapi Di Tebing Gunung Dia Lihat Semut Semut Itu Pincang Juga Dia Bawa Makanan Ke Atas Jatuh Naik Ke Atas Jatuh Itu Timur Leng Lihat Semut Mawa Makanan Ke Atas Jatuh Ke Atas Jatuh Sampai Dia berjuang Sampai Berhasil Makanan Di gunung Menggunungkan Semut Kan suka Ngumpulin Makanan Semut Sudah Disimpan Turun Lagi Pada Itu Semut Pincang Dia Nangis Masa Allah Allah Kirim Kepadaku Sebuah Ayat Allah Kirim Kepadaku Sebuah Hidayah Berupa Semut Gara Gara Lihat Semut Dia Jadi Kuat Dan Dia Jadi Penguasa Tampakin Kesungguhannya Yang Pincang Jadi Penguasa Apalagi Yang Sehat Satu Maka Allah Kirim Semut Ke Timur Leng Nah Maka Kualitas Taufik Hidayah Timur Leng Tinggi Nah Kita Yang Sudah Beragama 30 Tahun Sudah Beragama 20 Tahun Di level Mana Ada Masalah Tentang Ada Di sosmed Rame Gitu Riuh Redam Gitu Ayo Maka Kenapa Tema ini Diangkat Untuk Ini Dua Lihat Ke Mesir Ada Seorang Ulama Besar Namanya Ibnu Hajar Al-Asqolani Seorang Yang Mensarakan Hadis Imam Bukhari Namanya Pathul Bari Hadis Yang Sohe Yang Tingkatnya Top 10 Adalah Hadis Imam Bukhari Ketika Bayat Camatannya Sulit Dipahami Datanglah Ulama Besar Namanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqolani Kenapa Kenapa Dikatakan Al-Asqolani Sebab Nenek Ngoyangnya Orang Palestine Al-Asqolani Sebuah Marga Di Kawasan Palestina Tapi Dia Besar Di Mesir Dia Bikin Kitab Namanya Pat Hul Bari Terkenal Itu Pat Hul Bari Yang Mensarakan Imam Bukhari Hadisnya Mau Tahu Kenapa Dikatakan Ibnu Hajar Hajar Te Batu Jadi Anak Batu Kenapa Saking Bodohnya Bodoh Gak Pinter Beliau Imam Ibnu Hajar Gak Pinter Bodoh Tapi Beliau Tampakan Kesungguhannya Tampakin Terus Ke Allah Suatu Ketika Karena Dia Kelihatan Serius Allah Kirim Hidayah Allah Kirim Ayat Dia Lihat Air Menetes Ke Batu Kalau Timur Leng Allah Kirim Semut Kalau Imam Ibnu Hajar Allah kirim Air Ketika itu Netes Ke Batu Dia Lihat Batu Netes Netes Cek Sundama Ini sudah Jadi Peribahasa Sunda Cikaracah Ningang Batu Laun-laun Jadi Legok Sunda.com Nau Nekang Artinya Air Disiplin Menetes Ke Batu Kecelak Kecelak Batu Bolong Ibnu Hajar Terinspirasi Batu Saja Yang Yang Keras Bisa Bolong Sama Air Yang Lembut Saya Tidak Paham Tentang Ilmu Ah Saya Harus Sungguh Sungguh Malu Sama Air Sama Batu Kecelak Kecelak Gara-gara Melihat Ayat Itu Air Ayat Allah Batu Ayat Allah Itu Petunjuk Lampu Merah Petunjuk Lampu Kuning Petunjuk Semut Petunjuk Air Petunjuk Diterjemahkan oleh Imam Ibnu Hajar Masya Allah Batu saja Bolong Apalagi saya Dia berjuang Sampai jadi ulama besar Namanya Imam Ibnu Hajar Ma'ruf Nama aslinya Imam Sihabuddin Bin Muhammad Bin Ahmad Bin Al-Asqolani Itu nama aslinya Karena terinspirasi dari batu Maka namanya Ibnu Hajar Anak batu Sungguh-sungguh Pak Dan Karangannya Semua ulama Ma'ke Dua Serius Dalam ramah Saleh Extraordinary Tiga Kasih contoh Sayyid Abdullah Al-Haddad Yang sahibu Ratibul Haddad Belum adalah murid dari Al-Atas Ratibul Atas Dari Yaman Tarim Beliau soleh sekali Ayahnya soleh Waliullah Ibundanya soleh Tapi di usia 4 tahun Terkena cacar Bayi kan Terkena cacar 4 tahun 5 tahun Sampai Punten Penyakit cacar itu Menghilangkan penglihatannya Maka beliau buta Al-Haddad itu buta Tetapi punten Karena dikawal oleh Sang ayah dan bunda Yang soleh Cacar itu Penyakit yang biasa Kita pun pernah Waktu kecil Mengenai cacar Tapi cacarnya Sayyid Abdullah Al-Haddad Sehingga menghilangkan Penglihatannya Jadi buta Akibat efek Penyakit cacar Tapi Kebutaan itu Tidak berhenti Untuk beribadah Dia berjuang Berjuang Dengan kebutaannya Maka dia jadi Waliullah pak Wali kutub Sultanul Awliya Bahkan Karya beliau Hadir di negeri ini Ratibul Haddad Serius Waktu itu Dia di Yaman Datanglah Kelompok siah Ajaydiyah Datang ke Yaman Penduduk Yaman Rada gelisah Takut akidah berubah Karena membawa Akidah itu Siah Jaihdiyah itu Datang ke Yaman Kemudian Lapor kepada beliau Sayyid Abdullah Al-Haddad Sayyid Sayyid itu keturunan Rasulullah Sayyid Siah setelah datang Di kampung kita Kami khawatir Akidah-akidah kita Berubah Tolonglah kami Kasih protek Supaya tidak bergeser Akidah kami Ahlu sunnah Wal jamaah Sayyid Abdullah Al-Haddad Beliau merenung Bertahanus Memohon kepada Allah Dia menyusun doa-doa Menyusun dari mulai Addoa-doa Kemudian doa-doa ke bawah Bacaat Quran Kalau ini Quran Disimpan di gunung Gunung Tunduk Saking takutnya kepada Quran Ayat itu jadi pembuka Di Ratib Al-Haddad itu Terus ke bawah Susunan doa-doa Ayat-ayat Yang disusun oleh Sayyid Abdullah Al-Haddad Maka dikasih nama Ratib Al-Haddad Ratib itu Susunan doa-doa Yang disusun oleh Al-Haddad Kalau yang Nyusun tukang hakim Maka Ratib Al-Hakim Kalau yang Nyusun tukang rasid Ratib Al-Rashid Karena yang Nyusun Al-Haddad Ketika nyusun Disebarkan ke para ulama Di Yaman Bacakanlah ini Ternyata Ratib Al-Haddad Adalah benteng Ahlu sunnah Wal jamaah Menolak Aliran syiah Dan dibawa ke negeri ini Mau tau beliau awalnya Buta Tapi dia serius Waladina jahadupina Beliau menampakkan Keseriusannya kepada Allah Dikawal oleh ayah dan bundanya Maka beliau menjadi Waliullah Serius gitu Maka rawat Hidayah yang sudah ada Sampai ke level Extraordinary Dua Setelah kita Serius dalam beramal soleh Tidak Biasa-biasa aja Tapi Extraordinary Nomor dua Konsisten Istiqomah Lagi sedih Tetap sholat Lagi bahagia Tetap sholat Konsisten Terakhir Untuk bisa merawat Taufik dan Hidayah Maka nomor terakhir adalah Kita Harus semangat belajar agama Agama itu adalah Hidayah taufik Agama itu Maka Nabi Tadi Waman yasrah sadrohu Yasrah lil islam Kalau Allah Waman yuridillahu Yasrah sadrohu Ketika Allah mengendaki Melapangkan dadanya Maka beliau Makhluk itu Dianudkan untuk masuk-masuk Islam Nabi dalam satu hadisnya Man yuridillahu Khairan yufakihu fiddin Barang siapa Ketika Allah mengendaki Makhluknya Untuk mendapatkan Taufik Hidayah Maka beliau Dikasih kemampuan Untuk memahami agama Yufakihu fiddin Yufakihu fiddin Artinya Waman yuridillahu Khairan yufakihu fiddin Barang Siapa Allah mengendaki Taufiknya Kepada seseorang Maka Allah Memudahkan dia Untuk memahami agama Maka Semangat belajar agama Itu bagian dari Taufik Oh makna sholat Makna jakat Makna haji Inilah yang dimaksud Dengan Nikmatnya Hidayah dan taufik Kalau sudah Hidayah dan taufik Dan kabung Itu teh nikmat Kalau sudah ada gula Enak manisnya Kalau ada garam Gurih asinnya Kalau ada air Seger rasanya Kalau rumah tangga He he dedeh hidupnya Saya kira itu dulu Itu adalah Cara merawat Nikmat Hidayah dan taufik Maka kita boleh minta Selalu minta Kepada Allah Eh dinas sirata Selalu minta Wajib mintanya Ya Allah Bimbing kami Kejalanan Hidayah Taufik Eh dinas sirata Mestaki Maka kalau kita Sholat Tidak menyebut itu Tidak sah sholatnya Setiap rokat Lalu minta Eh dinas sirata Mustaqim Kita katanya Minta Eh dinas sirata Mustaqim Boleh minta Ke google Minta arahan Ke whatsapp Tapi urusan dunia Saja Hatur Terima kasih Malam hari ini Ini masih berseri Jadi belum selesai Baru Tentang Mukoddimah Taufik Dan Hidayah Semoga lanjutannya Tadi ada tiga cara merawatnya Nomor empatnya Bagaimana akan mengupgradenya Bagaimana how to upgrade Allah akan mendatangkan Bulan Taufik Ini mahal Kapan kan bulan Taufik Ramadan Ramadan itu bulan Taufik Maka ketika Ramadan datang Harus Siap-siap Sebab Puntan Orang yang Tadinya fasik Jadi sholat di Ramadan Yang tadinya tidak taat Jadi sholat Tidak perlu diperintah Karena Allah menurunkan semua Taufik Di bulan itu Maka bulan Taufik Ramadan itu Oh siap-siap dah Karena mahal Taufik itu Dan Allah kirim Satu bulan Dalam satu tahun Terima kasih Hatur Nuhun Semoga ada manfaatnya Kita tutup dengan Kiparat Majelis Semoga Mohon maaf Yang hilap dan salah Kesalahan Kang Rasid Semoga Allah memaafkannya Yang benar dari Al-Quran dan Sunnah Semoga kita bisa merawat Hidayah dan Taufik ini Kepada Allah SWT Tampakkan kesungguhan itu Lihat Timur Leng Lihat Sayyid Abdullah Al-Hadad Lihat Ibn Hajar Al-Asqolani Lihat Halifah Umar bin Khattab Serius Sehingga memberikan warna kepada dunia Tutup dengan majelis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashhadu Alla ilaha ila anta Astagfiruka Wa atubu ilaik Baca wal asri Bismillahirrahmanirrahim Wal asri Innal insana lafi husdin illa Illan ladina amanu Wa amilu salihati Watawasawabil haqqi Watawasaw Terima kasih Wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Terima kasih